Dumi mulai saya berjanji bahwa saya akan memiliki tugas dan buatan saya sebabnya dengan perkeluan. KPU Bintan melantik sebanyak 3.472 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pemilu 2024. Pelantikan ini berlangsung di Gedung Olahraga Dembang Lebar Daun, Kecamatan Bintan Timur, Bintan, pada Kamis 25 Januari. Ketua KPU Kabupaten Bintan, Haris Daulai, berpesan kepada seluruh anggota KPPS yang sudah dilantik untuk menjaga integritas dan independensi serta menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Pihaknya juga akan terus melakukan bimbingan teknis kepada para KPPS sesuai jadwal yang telah ditentukan. Namun jika KPPS merasa masih ragu akan tugasnya, ia mengimbau agar langsung menghubungi PPS atau datang ke sekretariatnya. Maka setelah dilantik, resmi bertugas kami sudah dititip kepada KPPS untuk kemudian menjaga integritas independensi supaya kemudian berkomitmen kepada kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Kami nanti akan terus melakukan bimbingan teknis kepada KPPS di seluruh Kabupaten Bintan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh PPS di Desa Kelurahan. Sebagiannya itu kemudian terkoordinir di kecamatan-kecamatan. Maka itu yang kita lakukan. Seterusnya, jika kemudian nanti dirasa KPPS bahwa BIMTEK itu masih kurang, kami akan menyarankan kepada PPK-PPS untuk membuat coaching klinik semacam bimbingan khusus yang dibuat di sekretariat. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan, Wan Rudi Iskandar, mengatakan nantinya anggota KPPS akan mendapat bimbingan teknis dari KPU Kabupaten Bintan melalui panitia pemutahan suara agar mengetahui tugas serta fungsi dan kewenangan sebagai anggota KPPS di pemilu 2024. Ia berharap anggota KPPS mempunyai komitmen menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku dan bersifat independen. Dari Bintan Kepulauan Riau, Andri Duisa Smito, UTV mengabarkan.